Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu Tim Penyilihan Nirwasita Tantra. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sodamolek, Neuwita Basar. Saya Polina Hanengbulu, Bupati Rotendau, bersama Wakil Bupati Rotendau. Dengan ini menyampaikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Rotendau tahun 2022. Sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tanggal 29 Agustus 2022, hal permintaan pembuatan video pendek untuk penyelaian Nirwasita Tantra tahun 2022. Ibu Menteri dan tim penilai yang kami hormati, Kabupaten Rotendau dikenal sebagai Pulau Sejuta Lontar dan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Musa Tenggara Timur dengan luas deratan 1.280,10 km persegi yang tersebar pada 190 pulau, 70 dihuni, dan 120 pulau tidak dihuni. Kabupaten Rotendau memiliki 11 kecamatan serta 112 desa, 7 kelurahan, dan 22 desa persiapan. Jumlah penduduk Kabupaten Rotendau bersesarkan hasil sensus penduduk tahun 2021 adalah 145.972 jiwa yang terdiri dari laki-laki 73.522 jiwa dan perempuan 72.340 jiwa. Sedangkan laju pertembuhan penduduk antara tahun 2020 dan 2021 adalah 0,03 persen, dan tahun 2010 sampai tahun 2021 adalah 1,77 persen. Pemerintah Kabupaten Rotendau melalui Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup telah merumuskan tiga isu prioritas lingkungan hidup antara lain. Satu, belum optimalnya pengelolaan sampah. Peningkatan volume sampah diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Rotendau masih terpusat di wilayah perkotaan yang meliputi semua jalan utama yang ada di wilayah Kota Ba'a yang merupakan ibu kota Kabupaten Rotendau. Sedangkan untuk kecematan lainnya masih melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, yaitu di Bakan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasahan tersebut antara lain menambah serana dan perserana pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha melalui Peraturan Bupati Rotendau No.11 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Mendorong terbentuknya bank sampah kerja bakti secara rutin setiap hari Jumat oleh ASN dan tenaga honorer lingkup pemerintah Kabupaten Rotendau. Dua, penurunan kualitas air permukaan potensi hidrologi Kabupaten Rotendau masih terbatas. Potensi air permukaan terdiri dari sungai dan danau. Secara kuantitas, Kabupaten Rotendau memiliki 31 mata air, 48 sungai atau kali, 131 embung irigasi, 6 danau, dan 61 bendungan. Berdasarkan data hasil pemontauan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan lingkungan hidup Kabupaten Rotendau yang dilakukan pada musim hujan dan musim kemarau di enam titik sungai yang dijadikan sampel untuk pengujian kualitas air. Maka indeks kualitas air pada tahun 2022 tahap 1 menunjukkan tingkat pencemaran ringan dengan indeks pencemaran sebesar 50,00. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rotendau dalam mempertahankan kualitas air antara lain, menambah sarana jaringan irigasi dan air bersih sebanyak 6.346 unit, melakukan pemontauan atau pengawasan terhadap buangan air rimba industri, rumah sakit, dan kegiatan atau usaha lainnya, meningkatkan upaya penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan. Tiga, alifungsi lahan. Luas lahan kritis Kabupaten Rotendau dalam kawasan hutan mencapai 19.855,79 hektare, dan luas lahan kritis luar kawasan hutan mencapai 126.463,66 hektare. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rotendau dalam tata guna alih fungsi lahan adalah melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan penanaman anakan produktif berupa mangga, lengkeng, jambu, kristal, dan anakan kayu-kayuan yaitu gamelina, mahoni, cendana, johar, mengembangkan ekowisata pantai Lityana. D. Melakukan aksi penanaman merungga atau kelor dengan sistem agroforestry yang sasarannya pada desa stunting, melakukan kegiatan swakolola, konservasi tanah dan air untuk mencegah longsor di lahan masyarakat berupa pembuatan dam, penahan, dan mengalip lak. Ibu Menteri dan tim penilai yang kami hormati. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Rotendau dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Dengan memperhatikan isoprioritas lingkungan hidup daerah dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga kiranya dapat menjadi perhatian dari Ibu Menteri dan tim Nirwas Wisata Tantra tahun 2022. Terima kasih. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om santi 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 om, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat. Salam yang kami hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang kami hormati Dewan Juri Penilaian Nirwas Sita Tantra yang akan menilai kegiatan kebijakan dan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Rotendau. Saya Alfred Chaudila, Ketua DPRD Kabupaten Rotendau akan menyampaikan beberapa informasi terkait tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Rotendau dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rotendau. Dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, maka DPRD Kabupaten Rotendau memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Pertama, legislasi. Yang kedua, penganggaran. Yang ketiga, pengawasan atau monitoring. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rotendau, kami DPRD Kabupaten Rotendau telah memberikan dukungan kepada pemerintah melalui penerbitan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Di antaranya, peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. DPRD Kabupaten Rotendau juga memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk peningkatan kegulitas lingkungan hidup melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Rotendau tahun 2022 dan anggaran untuk pemantuan dan pengajian kualitas air. Dalam rangka monitoring dan pengawasan DPRD Kabupaten Rotendau secara rutin, melakukan reses ke daerah pembelian masing-masing untuk menampung aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang langsung ke Bupati atau ke organisasi perangkat daerah terkait dengan layanan pengaduan kerusakan lingkungan dan layanan persempahan. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Rotendau dalam menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau IKPLHD Kabupaten Rotendau saat ini. Kiranya melalui dokumen ini kita dapat melihat kondisi dan permasalahan serta strategi penyelesaian lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Rotendau. Salam.